Nah, jadi siapa yang waktu itu yang kalian yang nonton videonya yang unboxing Kawasaki ZX7.5 J1 di Kawasaki, di dealer Kawasaki? Siapa yang waktu itu nonton? Nah, kita kali ini ngebahas yang versi J2-nya. Ini dia motornya, ZX7.5 J2 tahun 1992. Nah, jadi Kawasaki ZX7.5 J2 tahun 1992 ini, gue ngebahas mengenai J-series-nya dulu ya. Kenapa ini terinspirasi dan kenapa ini ada. Ini ada karena waktu itu di tipe H-series-nya, Doug Chandler itu waktu itu menang di WSBK tahun 1990. Ya kan, yang bentuk bodinya masih kotak. Itu bisa dibilang, nah itu kayak motor gue lah pokoknya. Nah, dari situ barulah muncul si J-series ini. Karena kata itu ada dibilang itu tribut, bukan tribut juga sih, tribut lah untuk motor yang menang di WSBK tahun 1990 itu. Ini dia motornya. Nah, kalau kita ngomongin livery dari Kawasaki ZX7.5 J2 ini, itu tuh mereka tuh keluar hijau ya. Biru, putih, atau wine red. Nah, cuma livery yang kalian lihat ini, ini bukan dikeluar di tipe J-series-nya. Melainkan ini L-series-nya yang tahun 1993. Nah, itu tuh yang livery-nya udah kayak gini. Kalau ini tuh, kalau nggak salah tuh masih nggak jauh beda sama yang tipe 91-nya, si J1-nya. Keluarnya gitu-gitu aja gitu sih. Cuman mostly, warna paling favorit itu adalah yang warna hijau ini. Karena kenapa? Karena kalau yang warna biru doang, atau yang warna putih doang, itu bener-bener udah polos. Polos aja gitu, nggak ada delivery, nggak ada gini-nya. Ya, mungkin spesialnya emang di hijau dari dulu kan Kawasaki. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya bedanya J1 sama J2 ini ya? Nah, kalau sebenarnya gini, ini tuh nggak terlalu banyak ya. Gue baca sendiri di literaturnya, yang bikin beda itu tuh kayak apa ya? J1 ke J2 itu tuh, J2 ini tuh penyempurnaan dari J1-nya. Ya kan? Contohnya itu, bahkan di situ cuma ditulis, shock J2 lebih empuk dibanding J1. Udah gitu doang sih. Cuman yang bikin beda lagi, itu kalau kalian ngeliat nomor rangkanya. Nomor rangka, setau gue pokoknya kalau J1 itu tuh, belakangnya tuh selalu 0, 0, 0, 0 berapa gitu. Nah, kalau yang si J2 itu udah mulai ngacak tuh nomornya. Gitu doang sih sebenarnya. Tapi kalau secara keseluruhan motor ya, sama, berbersama, sama aja. Cukup sekian dulu mengenai sejarah si motor ini ya. Cuman motor ini tuh bermesin, kita kali ini ngomongin mesin ya. Motor ini tuh bermesin 4 silinder, karburator, 4 tak, 4 valve per silinder. Berarti ada 16 valve ya, kira-kira ya. Dia udah memakai radiator ya. Dan percepatan ini ada 6, atau kita bisa bilang 6 speed ya. Dan koplingnya menggunakan hydraulic slipper clutch. Jadi ini hydraulic, jadi nggak pake kabel tuh. Hydraulic. Sebenarnya agak ribet, cuman satu sisi kopling hydraulic tuh ngebuat jadi enteng sebenarnya. Gitu sih. Nah, kaki kita ngomongin sekarang nih ngomongin mengenai si sepatunya ya. Kaki-kaki dari ZX-7,5J2 ini ya, sudah menggunakan shock USD berukuran 43 mili. Dan dia menggunakan double disc, pengereman memakai tokico, dan belakang itu menggunakan shocknya monoshock ya. Jadi nggak 2. Ya, marah ternyata kalau motor sport sih udah kayak gitu sih ya. Nah, tadi udah mengenai sejarahnya nih motor. Sekarang gue mau ngebahas gue udah apain aja nih motor ya. Jadi terutama itu di bagian sektor mesin ya. Mesin itu udah parah banget. Jadi ini motor kayaknya tuh udah banyak akal-akalan. Terutama di bagian piston dan lain-lainnya ya. Karburator, semuanya udah akal-akalan juga. Piston kita tuh semua udah ganti semua. Dan kemarin untungnya tuh dapet beberapa kali dapet packing yang masih originalnya ini ya. Nah, terus kemarin juga kita CDI ganti juga. Kalau kiprok nggak. Karena kenapa? Karena motor ini masih menggunakan alternator. Yang dimana alternator tuh cukup agak ribet ya. Jadi kan kalau dulu sebelum kiprok, generasi itu masih alternator dulu tuh. Itu yang bikin rawan banget rata-rata pada kebakar ya kan. Nah, jadi mostly ZX7 itu atau semua Kawasaki lah. Itu kurang diminati sama pembeli terutama orang-orang Indonesia ya. Karena itu alternator. Karena temen gue si David itu sendiri dia pake ZX7 dulu. Terus waktu itu motornya kebakar. Gara-gara apa? Alternatornya itu akal-akalan. Itu sih temen-temen. Nah, cuman kalau kita mau ngomongin di bagian luar. Apa aja yang udah gue lakuin ya. Yang paling keliatan ya. Contohnya windshield. Karena sebelumnya windshieldnya itu warnanya hitam. Hitam dan dia tuh kayaknya bukan nge-fit untuk di motor ini. Jadi masih ada jeda, rongga sedikit. Jadi lebih baik gue iniin lagi aja ya. Gue clearin lagi aja. Dan untungnya dapet ya. Yang masih clear. Cuman sayangnya emang gak dilekukan ginianya aja sih. Udah gitu aja. Nah, abis itu. Terutama kalau kalian lihat. Cat yang paling gue kerjain itu adalah di bagian tangki. Karena tangki waktu itu bocor kan. Kalau bocor prinsip gue itu. Misalkan udah keratan atau apa. Gue harus bakar semua dulu. Gue bakar, gue rontokin ulang. Abis itu baru. Nanti gue cat ulang lagi. Nah, akhirnya udah nih berhasil nih cat ulangnya. Ini airbrush ya. Dan makanya kalau kalian lihat. Mungkin warnanya agak sedikit beda. Kok ini agak lebih jernih. Ya, ini karena ini airbrush. Yang ini masih stiker. Cuman oke lah. Nah, terus. Apalagi yang udah gue kemarin gue iniin tuh. Oh, ini di bagian muffler. Nah, kemarin di bagian muffler. Mufflernya itu. Headernya itu sebenernya emang udah gak original ya. Mufflernya sendiri pun itu juga udah bukan originalnya. Nah, kemarin gue mengidekan. Kalau misalkan dengan mirip sama warna aslinya. Kenapa enggak gitu loh. Maksud gue. Dan mostly rata-rata ZX7 kan di luar sana tuh pake muzie ya. Dan karena kenal pot muzie gue gak dapet-dapet. Jadi akhirnya kemarin bikin yang penting bentuknya vintage. Cuman warnanya. Warna silver gini. Bukan silver sih. Ini namanya apa sih? Chrome ya? Bukan kan? Apa sih? Sebutannya. Nah, tau gak kayak warna polish gini maksud gue. Karena apa? Gue nyocokin kayak muzie-nya. Karena di era itu Kawasaki rata-rata gue belum ngeliat yang pake kenal potnya karbon ya. Rata-rata kalau karbon tuh di Honda sama di Yamaha biasanya gitu. Biasanya sih. Cuman gak tau gue. Cemiu. Asik. Nah, kalau untuk yang bagian detailing gue kemarin kebetulan dapet data-data stikernya tuh dari Mas Bobby. Ya kan? Contohnya ini tuh kayak di stiker di bagian speedometer. Ini gue adain lagi break in caution-nya. Terus ada Superbike Champion Super Sport yang tahun 1990 yang tadi gue bahas mengenai si Doc Chandler ya. Nah, ini motornya. Dan biasanya emang ada stikernya di sini. Terus ada Unleaded Patrol Only, Caution. Karena kemarin abis nge-chat tangki kan tuh nge-chat tangki. Butuh dengan stiker yang baru. Nah, terus di sini ada tulisan untuk mempermudah kita ngeliat nomor rangkanya biasanya. Di sini nih. Nah, cuman ini gue masih salah nih. Karena di sini tulisannya masih 1991. Dan nomor rangkanya bukan nomor rangka si motor ini sendiri. Nanti bakal gue cocokin lah. Dan harusnya size-nya lebih kecil sih. Gue emang gitu ya. Emang perfeksionis orangnya. Nah, terus ada di bagian shock ini. Ini ada tulisan KYB ya. Karena stikernya dari shock ini sendiri udah nggak ada. Cuman kemarin gue tambahin stiker nih. Kiri-kanan KYB. Dan yang terakhir itu adalah di bagian rantai nih. Sebelah sini. Nah, ini dia di bagian rantai ya. Ini ada entire information-nya. Yang mengenai ukuran bannya berapa. Tekanan anginnya berapa. Cuman ini harusnya tarik information lebih kecil. Nanti gue buat lebih kecil. Nah, kalau ini udah bener nih. Size-nya segini drive chain-nya ya. Nah, sebelumnya. Oh iya, gue juga lupa kasih tau ke kalian. Jadi, kemarin ini kosong nih. Nggak ada nih. Nggak ada hugger. Nggak ada si cover rantai. Nggak ada. Jadi kemarin gue cari kebetulan gue beli ini. Ada. Kebetulan ada temen gue yang punya ZX 7,5 L2. Dan lagi dicacah tuh. Body-bodinya kan. Pas lagi dicacah, gue request. Eh, gue ini gue ambil dong. Akhirnya boleh. Ini gue ambil. Ini gue ambil. Dan udah. Akhirnya jadi. Kayaknya sekarang. Dua hal yang mungkin orang-orang bertanya-tanya mengenai ZX 7,5 ini. Sebenarnya dimanapun ya. Pasti semua itu akan selalu bertanya. Nah, hal pertama itu ada si air scoop. Dan hal kedua itu adalah di bagian ini nih. Kalau di ZX ini gunanya apa? Apakah aerodinamis atau apa? Nggak. Ini pure buat narik doang. Narik bareng. Selang ini tuh bener-bener bahannya tuh bahan-bahan besi, bukan plastik. Jadi ini buat narik motornya. Kalau misalnya kita mau mundurin, nanti dimundurin tuh sama tukang parkir atau apa kan. Nariknya tuh dari sini gitu. Nah, cuman kalau yang tipe, apa ya. Kita bisa bilangnya tuh tipe SP-nya. Ini tuh udah nggak ada. Karena ini tuh udah single seat. Belakang udah kotak. Gitu, teman-teman. Ini udah nggak ada. Nah, cuman kalau ini mungkin buat daily ya. Jadi mungkin diadain nih kayak gini. Nah, terus ada yang bertanya-tanya nih pasti. Itu gunanya selang ini tuh apa nih kiri-kanan? Selalu, masalah tuh gue dapet pertanyaan. Masalah tuh gue selalu ngebahas. Tapi kalian juga kadang-kadang tuh lupa mungkin apa. Tidak mendengarkan. Pengennya di komen aja gitu. Yang simple. Jadi ini tuh air scoop ya guys ya. Jadi, anginnya itu akan masuk lewat sini nih. Nah, nanti dari sini itu tuh ke tangki. Tangkinya tuh bukan masuk ke dalam tangki bensin ya. Enggak. Dia tuh ada ruang kosong gitu. Itu di bawahnya tangki ini tuh juga bolong. Dari bolong itu tuh ke mesin. Jadi, dia itu gunanya buat ngebantu ngedinginin mesin juga. Jadi, bukan hanya kipas radiator. Jadi, terbantu dari si air scoop ini sendiri. Gitu teman-teman ya. Jadi, udah ngerti belum? Nah, jadi biar kalian gak lama-lama ngeliatnya. Kita nyalain aja kali ya motornya ya. Baik! Zaferah. Boleh banget Lorber. orta-baik, coba. Hai! Nah itu dia teman-teman videonya mengenai review mengenai ZX7 setengah ini Nah cuman kali ini gue mau adain test ride Nge-review motor ini rasanya kayak apa sih di jalan Dengan menggunakan action cam yang baru gue beli Ini dia kameranya Langsung aja pokoknya buat kalian yang mau nonton test ride-nya Atau mengenai si kualitas gambar dari kamera action pro yang baru Action cam yang baru ini Kalian langsung lanjut di next videonya Oke thank you itu semua Thank you teman-teman semua yang udah nonton Jangan lupa like share dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye